Oke, di video hari ini, Bang Ojan membuat masalah cara mengganti magic table yang kadang error kalau misalkan pesanan dulu, berubah menjadi magic table. Simak terus dulu, gas terus sampai mencari. Cek 1 detik, 1 detik. Oke, balik lagi dengan saya, Ojan, tukang somai. Kenapa di awal video sering menghitung 1,2,3? Itu ciri khas, Bang. Kalau misalkan tidak menghitung, berarti itu bukan si Ojan. Oke, jadi di video sekarang, Bang Ojan mau share cara mengganti magic manager yang stable menjadi magic generi versi 23. Sama saja seperti ganti janda ke perawan. Ya, sebenarnya semua orang sudah bisa ganti magic manager di android. Tapi, tidak semua banget. Jadi, masih ada yang pemula. Yang sudah pro player atau sudah mahir, mending ikut ramaiin saja. Ya, daripada kalian tidak ada manfaatnya. Mending nonton video. Sekalian bantuin tetangga menghabiskan paket wifi. Soalnya, bentar lagi habis bulan, Bang. Oke, kenapa harus mengganti magic manager setable ke magic generi. Nah, ada beberapa kelebihannya, Bang. Yang pertama, bisa memperbaiki cts profile dari yang merah sudah seperti huikulub. Jadi, hijau sudah seperti dalam perawan. Terus, yang keduanya jarang sekali error disaat pasang module magisk. Terus, hampir semua modul itu bisa berjalan terkecuali untuk modul-modul yang sudah lama atau yang sudah tidak perawan. Terus, yang ketiganya menghindari error, bug atau corrupt disaat pasang module. Nah, di magic generi ini beberapa fitur itu masih tetap bisa dipakai. Dari mulai magisk height, terus systemless, terus cek cts profile, dan nyari module magisk di pencarian. Nah, selama Bang Ojan pakai module magisk generi yang versi 23 ini, aman saja, tidak ada kendala disaat pasang module magisk. Oke, mendingan langsung saja kita gas, bun. Oke, untuk step-nya, pertama kalian buka saja chrome dan masuk ke google. Selanjutnya, di bagian pencarian, tulis saja magisk manager dan tekan enter. Kemudian, kalian gulir ke bawah dan cari link github. Nah, atau lo bisa klik saja, link yang sudah Bang Ojan sediakan di kolom deskripsi. Kalau misalkan sudah masuk, selanjutnya tekan saja tulisan magisk sampai jendela baru terbuka. Nah, gulir ke bawah dan klik magisk generi. Nah, cukup lo klik saja magisk generi dan tunggu proses download sampai selesai. Oke, kalau misalkan sudah selesai, sekarang lo cek file-nya bun. Di sini kan file-nya apk atau aplikasi. Nah, cukup lo rename saja jadi jeep. Nah, ubah bagian ujungnya atau pucuknya. Jadi, untuk namanya itu masih sama saja, cuma kalian ubah jadi jeep saja. Kalau misalkan sudah lo rename, selanjutnya tinggal dipasang saja lewat custom recovery. Kalau misalkan lo tidak ada custom recovery atau tidak ada TWRP, berarti tidak perlu di rename namanya. Cukup, kalian langsung saja pasang aplikasinya. Oke, di sini Bang Ojan sudah ada di custom recovery. Terus, kita cari saja file magisk yang sudah kita download tadi dan yang sudah kita rename. Kalau misalkan sudah berhasil dipasang, selanjutnya buat ulang hp-nya. Nah, kalau misalkan android-nya sudah nyala, otomatis magisk manager yang ada di android itu akan berubah menjadi magisk generi. Misalkan ada yang nanya nih, Bang, fungsinya apa sih kok pakai ganti segala, ribet amat. Nah, fungsinya biar lo tidak mengalami kendala saja di saat pasang modul-modul keluaran zaman sekarang. Dan dengan magisk generi juga, lo bisa update GPU driver lewat magisk manager. Jadi, biar tidak black screen, apalagi break. Nah, soalnya magisk generi itu adalah sejenis magisk untuk tes modul. Kalau misalkan modulnya error ataupun korup, itu pasti langsung gagal. Oke, ini hanya untuk info saja, update ataupun merubah magisk table ke magisk generi itu tidak akan menghapus semua modul magisk yang sudah terpasang. Terkecuali kalau misalkan kalian memasang magisk uninstall, itu bakalan hilang semuanya. Nah, kalau misalkan kalian mengalami break atau bootlock mentok di logo setelah memasang magisk generi, cukup direstore ulang saja dengan memasang magisk manager yang sebelumnya sudah terpasang. Jadi, balik lagi ke versi yang sebelumnya. Oke, sepertinya sudah cukup lengkap memang spiderman menjelaskan tentang cara mengganti magisk generi. Silahkan komen aja di bawah kalau misalkan kalian masih belum paham juga. Jadi, jangan malu Jum untuk berkomentar selama kagak malu-maluin. Oke, kepada tim yang bertugas, gue Bang Ojan beserta tim, pamit undur diri, sampai ketemu di pelaminan mantan Jum. Thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.